Intro Masih dalam rangkaian program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK tahun 2023 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Putri Stek RI Demi mendukung pelestarian seni budaya Indonesia Kelompok kesenian di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kembali terpilih menjadi penerima program FPK tersebut Berlokasi di Dusun Kersan Desa Bojasari, Kertek Perkumpulan Wahyu Budoyo menyelenggarakan Pameran Keanekaragaman Topeng Lengger yang mengangkat tema Menggali Makna dan Filosofi Budaya Tradisional pada Minggu 8 Oktober kemarin Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 sore Kegiatan Pameran Keanekaragaman Topeng Lengger tersebut diawali dengan rangkaian kegiatan seremoni pentas tari Topeng Lengger dari Departemen Kesenian Wahyu Budoyo dan pertunjukan gestar dari Teater Banyu Unsik dilanjutkan dengan sarasehan Topeng Lengger yang menghadirkan para maestro seni budaya Kabupaten Wonosobo serta pameran Topeng Lengger yang dibuka secara umum untuk seluruh pengunjung Dipilihnya topik terkait Topeng Lengger dalam kegiatan seni kali ini Lantaran Kesenian Tari Topeng Lengger memiliki peran yang sangat penting dalam pagelaran seni di wilayah Wonosobo di mana dalam mengiringi gerakan Tari Lengger para penari menggunakan topeng yang memiliki ciri khas tersendiri Hal tersebut melahirkan keanekaragaman jenis topeng yang ada di Jawa khususnya Wonosobo Diungkapkan menurut buku Parikan Tari Topeng Lengger Wonosobo yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 terdapat setidaknya 62 judul tembang lengger yang setiap tembang memiliki topengnya sendiri Maka, setidaknya terdapat 62 jenis topeng dengan karakter dan filosofi yang berbeda-beda Namun, meskipun Tari Topeng Lengger populer di Wonosobo masih banyak orang yang belum memahami makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya Kajian mengenai topeng dalam Tari Lengger juga disebut jarang menjadi bahan bahasan baik di kalangan masyarakat umum, peneliti, budayawan bahkan para pelaku seni sendiri Oleh karenanya, pameran keanekaragaman topeng lengger yang dilengkapi dengan sarasehan bersama para penulis buku Parikan Topeng Lengger Wonosobo oleh perkumpulan Wahyu Budoyo, Krasan Kertek ini diharapkan mampu menjadi sumbangsi pengetahuan atas ragam topeng yang ada di Wonosobo serta dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengenal melestarikan dan turut mengedukasi pula pengetahuan seni budaya Wonosobo untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia sesuai amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!